Intro Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Wajang kau mati ya Berarti mati mau maumu Bisa pitu Mati mau atau tidak Tiba saatnya pasti mati Orang kaya Orang miskin Raja-raja Rakyat biasa Janda Mati Semua mati Berarti bukan masalah mati Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati Ada orang mati dalam keadaan sholat Saya tadi lihat di medsos Di instagram Ada lagi sholat meninggal Ada baru-baru di depan kantor gubernur Masjid, khutbah Cerama duhur, meninggal Ada juga yang lagi tawap Meninggal Dan tidak sedikit Yang lagi teler Lek baik minum balok Mati Ada juga begitu Kaya ini diingatkan Hati-hati Jangan sampai kau mati Dalam keadaan kafir Dan yang bisa membuat kita mati kafir Itu biasanya Hubbi aklil haram Baru saja makan uang haram Termasuk uang haram itu Kalau ada pil kada, pil calik Kau terima uang sorok Iya baru kau nak kena Kau tertawa ini Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Musuh kalian bukan ulama Musuh kalian bukan pejabat Musuh kalian kata Allah Setan Dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian Nah ketika saya cerama begini Ternyata di masjid ini masih banyak juga setan berkeliaran Setannya bukan pupuk Bukan nguka-nguka Tapi apa? Handphone Nah ini orang sudah cerama Pak kita begini Simpan saya dulu HP ini Ditahu di HP baru Simpan dulu HP Kenapa karena mendegung ini Maknanya kalau ketawa Biasanya kalau ketawa Simpan dulu HP Simpan dulu Jami ada pegang HP di Demi Allah Demi Allah Kalau bapak pegang HP itu setan Supaya apa? Kau tidak dengar itu cerama Kalau kau pegang HP-mu Pasti ada WhatsApp masuk Balasi Balasi Kau tidak dengar Ini apa yang saya bilang Simpan HP Ibu-ibu yang pegang HP Saya doakan suaminya kawin lagi Baru minat simpan Apa tahu Soalnya ada kaca pelindungnya Caranya gampang Bagaimana caranya Ustaz? Buka di Youtube Tulis minamaku Dengan namanya di masjid nanti Eh keluar ini tuh Sudah itu Like and share Kalau ada iklannya Jangan kau skip Nonton Supaya apa? Kamu dapat ilmu Nah kia dapat macu Karena kalau kau skip Tidak dapat saya apa-apa Kalau kau tidak ada macunya Kau dapat ilmu Saya tidak dapat macu Supaya dapat kisah sama-sama Nonton Satu dua iklan Kan satu iklan itu 30 detik Untuk apa itu Ustaz? Kita mau bangun Markas kadir ulama Bukan itu Uang yang masuk di Youtube saya Saya tidak ambil Saya mau bangunkan Masyarakat Makassar Markas kadir ulama Bukan pengapal Quran Karena pengapal Quran Banyak sekali nih sekarang Hampir setiap masjid Ada pengapal Qurannya Setiap kabupaten Ada pengapal Qurannya Tapi kemana mereka kodong Selesai menghapal Tapi yang saya mau Ustaz ada anakku pengapal Quran Satu jus ji kodong Jus amma ji saja Nah hapal Sini Kasih masuk dia nuku Tempatku Saya ajar dia jadi pencerama yang baik Dia akan menyebarkan Ilmu Islam Kepada segunap seluruh bangsa Nah itu nih Jadi jangan kau skip Nonton Klanan Sedikit deh Sudah ya Nah adik-adik sekalian Simpan dulu HP Simpan dulu HP tadi Dengar ceramaku Terakhirnya ada kuis Yang bisa jawab Kusareku hadiah Jangan aku panjang Panjang Ini nanti Kalau besar Pak odok-odok sama ini Jadi begini Suatu ketika Saya diundang pergi cerama Di tanah bumbu Bupatinya yang undang Kak waktu itu Khotbah Jum'at Selesai saya khotbah Jum'at Selesai berdoa Tiba-tiba ada orang datang Nah pegang pahaku Menangisi Dia bilang Ustaz Doakan Kak Kenapa Saya bilang Ini Ustaz bangkur Kakodong Empat tahun Mak merantau dari Sulawesi Tapi dua bulan terakhir ini Habis Sebelum Covid ini Bangkur saya Ustaz Coba dibilang Bangkur saja Tidak masalah Tapi banyak utangku Nah kejar-kejar Ini orang di kampung ini Mau nak potong Mau kau pulang kampung Malu Empat tahun merantau Pulang bawa utang Tinggal Kak Nah kejar-kejar Kak orang Tolong saya Kakodong Doakan saya Kasih saya amalan Saya bilang Baik Pak Sebelum saya doakan Sini dulu Saya tanya Jujur Jawab ini Jujur Iya Ustaz Satu Saya tanya Jawab Jujur Bagaimana Solat tak selama ini Dia bilang Itu Ustaz Kak Jum'at Jiku pergi Itu poin Paling terlambat Kak datang Paling cepat pulang Orang khutbah Saya tidur Saya bilang Satu mi dalam hatiku Satu mi salana Dua Saya tanya lagi Bagaimana penghormatanmu Kepada orang tuamu Selama ini Dia bilang Woi Selama saya merantau Ustaz Empat tahun Tidak pernah Kepulang kampung Dalam hatiku Itu mi Dua mi Pertanyaan ketiga Jawab dengan jujur Bagaimana penghormatanmu Kepada istrimu Selama ini Dia bilang Ustaz Lebih kusuka Ustaz Daripada istriku Jantungmu Kuribu Anak-anak Rusang orang tua Sudah Empat Tiga mi Yang keempat Saya tanya lagi Bagaimana Urusan sakatmu Selama ini Selama kau jadi Pengusaha Oh Lebih banyak Kepanti pijat Daripada Panti asuhan Sudah mi Diam Sudah mi Jantung banyak pertanyaan Nabar masalah Memang ini Saya bilang Dari Kalau mau Sukses Ini saja Kita amalkan Insyaallah Satu Perbeki solat Dua Ada rejek kita Pulang kampung Pergi Cari orang tua Cium kakinya Minta maaf Tiga Pergi Ke istri Minta maaf Cium pipinya Minta maaf Tapi Gensi Kak Ustaz Saya sudah nih Kalau Gensi Kau pelihara Itu Gensimu Yang keempat Kalau ada Masih sisa rejekimu Masih ada Rejekimu yang tertinggal Aset-asetmu Jual Bayarkan sakatmu Yang pernah Kau liupakan Dua bulan Saya kasih kau Waktu Kalau tidak berubah Kau punya hidup Telepon kak KTK Ustaz Pembohong Itu saya bilang Karena banyak orang curhat Saya kasih saja itu Pak Terapinya itu Berlalulah Jumat khutbah kak Belum ada Tiba-tiba Jumat kedua Setelah saya ketemu Bunyi telpon Kuk selesai Kak solat Jumat Terrrr Staz Masih kita ingat kak Dalam hati kuk Siapa hari ini Merasa kuingat Banyak ini Itu orang telpon Kak Itu Itu Staz Yang di tanah bumbu Kak Yang itu hari Oh kuingat ni Oh maga ni Karena orang bugis Kenapa Manki Nabi bilang Alhamdulillah Ustaz Lunas Mi utangku Wih Dalam hati kok Dicepat ni ni Baru dua minggu Hebatnya ni Pada saya kasih waktu Dua bulan Alhamdulillah Ustaz Itu utang Utang-utangku Sudah di kundunasi Dan itu Mobil-mobilku Itu yang begini Yang mau ntarik orang Apa namanya itu Eskapator Eskapator Atau Producent Eskapator Ini pernah Kak Bayangkan Enak Ini tuh Kalau pergi Kik kuliah Pakai mobil Begini Dan Alhamdulillah Ustaz Mobil-mobilku Sudah ku Bebaskan Semua Yang nasih Ita orang Lalu dia bilang lagi Alhamdulillah Ustaz Ini Minggu depan Sabtu Dia bilang waktu itu Saya ingat sekali Dia bilang Sabtu depan Ustaz Mau Kak Keseluruhabaya Beli lagi Mobil begitu Beberapa saat Kemudian Dia telpon Kak Lagi Ustaz Mau Kak Lagi ni Beli kapal Penangkap Ikan yang besar Baru Beberapa saat Lagi Dia telpon Kak Lagi Ustaz Saya mau keberau Beli Kebun Sawit Saya makin penasaran Hebatnya ini kok cepat Saya tanya lah Memang setelah ketemu Bagaimana kan Dia bilang Alhamdulillah Ustaz Setelah kita ketemu Solatku Bukan cuma lima waktu Saya usahakan Bangun solat tahajud Tidak sampai itu Sepuluh hari Eh Tidak sampai Dua bulan Baru dua minggu Dia lakukan Apalagi Setelah ketemu Itu Ustaz Saya pulang kampung Saya ketemu Ibuku Dan sekarang Setiap ada untungku Pasti ibuku dulu Saya kasih Kalau ada rejekiku Dan sudah Minta maaf Sama istriku Setelah Ku cium Pipinya Ku peluk Ku sayangi Sampai sekarang Ustaz Dan Alhamdulillah Setiap ada penghasilanku Selalu Saya masukkan Dua 2,5% dulu Baru saya masukkan Ke bank syariah Alhamdulillah Ini kisah nyata Ini kisah nyata Yang di apapun Yang aku percaya Paling Di rekayasa itu Apa itu Yang nonton Sampai tengah malam Mana bapak-bapak Ini kisah nyata Artinya apa Ini kita lagi Pandemi sekarang Toko tutup Punah ditutup Jisahnya Tidak masalah Tapi nak kejar Kik kredit Jangan kau putus asa Besar sekali Rahmat dan kasih sayang Allah Cuma rumusnya Belum kita dapat Allah punya dunia ini Apa susahnya Allah kasih ke dunia Mudah bagi Allah Menyelesaikan utang-utangmu Mudah bagi Allah Menyembuhkan penyakitmu Asam urat Kolesterol Ada disini asam urat Ini sudah muka-muka Sakaratin maut Ngasih Ya Ada Banyak Bukan dokter yang hebat Sembuhkan kamu Bukan Allah Kalau dokter sembuhkan Kok tidak ada Orang yang sakitnya sama Dan ada Sembuh Ada yang tidak Tapi buktinya tuh Ada orang sama dokternya Sama obatnya Sama penyakitnya Ada yang sembuh Ada yang mati Dan sampai sekarang ini Tidak pernah pak Ketemu dokter yang hebat Kenapa Setiap saya ke rumah sakit Saya tonji Kasih tau penyakitku Ya maksudku pikir dokter Assalamualaikum ustaz Alaikum salam Kenapa ustaz Mencerit-mencerit Kayak ini dok Kenapa bisa Dalam hatiku Urusan luka dokter Masa saya lagi Tanya Yang hebat itu Baru masuk Pasti mencerit Ustaz Tapi kan kita tonji Kasih tau Nah kasih Obat Nah bila datang Kulagi tiga hari Yang akan datang Bukan mau Kita ambil wanta Tapi nah lia itu Obat tiga kali Apa reaksinya Makanya Nah tanya Berapa umurmu Berapa berat badanmu Kenapa Beda berat badan Beda umur Beda dosis Nah kasih Oh ternyata Tidak cocok Nah ganti lagi Allah Nah tau Meskipun kita Tidak kasih tau Ketemu dokter Jauh Pergi dulu Ngantri Tompa orang Allah 24 jam Boleh kau datang Di masjid Boleh kau di rumahmu Boleh di warung kopi Boleh di warkop Boleh di rumah makan Boleh di pinggir jalan Kau berdoa Boleh Allah dimana saja Boleh kita temui Tapi wali kota Apa setiap saat Boleh ditemui Pak Cama Pak Lura Bagus kita Wah ini Kedatang di masjid Pak apa itu RT itu Pak Lura Pak Lura Pak Lura Pak Lura itu tuh Alhamdulillah Datang Keliling mak saya Di masjid-masjid Eh ada Pak Lura Hadir Hadir karena Nak kontrol kau Maka kau masker Nah Satu Semua orang punya masalah Dalam masalah pandemi ini Maka rumusnya Dekati Allah Cara mendekati Allah Pertama Pakai sini Sempajammu Dek Gagam runtuh Kau dek Sempajang Carita itu Kalau kau bisa baik Kalau tidak solat Kenapa Tetangga Tetangga Kustas Tidak Sambayang Dia Terpilih Jadi anggota DPR Dia Banyak Memang Kasih Allah Dunia Tapi apa yang kau tidak tahu Anak Banyak duitnya Banyak duitnya Bagus rumahnya Tapi apa yang kau tidak tahu Istrinya selingkuh Suaminya juga Didapat suaminya selingkuh Apa yang bilang Istrinya Kalau bisa Bisa tonjak Banyak uangnya Tapi apa Anaknya kurang ajar Dihormati di kantor Dibuliakan di luar Ya keren Siap Siap Dibukakan pintu Naik mobil Tapi di rumahnya Dimaki-maki Sama anaknya SMP Bahkan mau dilempar piring Untuk yang kau tidak tahu Banyak uangnya Tapi apa yang kau tidak tahu Anak gadisnya pulang Jam 3 dini hari Lompak pagar Masuk di kamarnya Sama cowoknya Orang tua anak tidur Itu sama yang kau tidak tahu Betul dia tahu Rumahnya ngontra-ngontra Tapi rajin berjamaah di masjid Tidak punya rumah Sampai sekarang Tapi istrinya Sopan sama suaminya Tidak pernah Bantah Allah kasih itu Kenikmatan Matan nanya wana Memang dia Ngontra-ngontra Tapi apa yang kau tidak tahu Anaknya tahu Tidak pernah Nasakiti hatinya Orang tuanya Itu Betul tahu Rumahnya ngontra-ngontra Tapi apa Alhamdulillah Tenang perasaannya Karena selalu datang di masjid Maka ibu-ibu Kalau banyak masalah di rumah Tak Jam mau kau cari Kambing hitam Lebih baik kau Pilih kesehatan Solatmu Bagaimana solatmu Sembayang enggak enak ya Ustaz Tau enggak Sembayang Tapi enggak ikhlas Kocika Baru sangki rasa Sambayan duhur Enggak ikhlas Saya solat Ustaz Betul solat kau Tapi main-main Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Apa yang sembah Yang keju-keju Ketawa gitu Karena kita semua Begitu Maka bapak saudaraku Yang saya muliakan Mari koreksi solat Koreksi solat kita Ingat Ketika kita solat itu Si wutong itu iblis Syaitan menggoda kita Dia goda kita dengan handphone Jadi kalau kamu solat itu Matikan memang HPmu Atau Simpangin di rumah Tenang itu Karena saya alami Kalau ada HP di sampingku Eh enggak bisa kak husu Ketika kamu membayar puasa Setan tidak terlalu Berupaya menggagalkan Ketika mau haji Kalau perlu Nabilan setan Abde status kau Setiap 5 menit Supaya nak tahu semua orang Tapi ketika solat Setan berupaya Menggagalkan kita Kenapa? Karena ini puncaknya ibadah Kau tidak puasa Salah nginji Tidak kau sambayan Kaperek kau Kalau kau tidak bayar sakat Masih Islam kau Tapi kalau kau tidak solat Kafir kau Itu Quran menjelaskan Buka alfat 29 Bahkan Imam Sapi menghukumnya Menghukuminya Orang yang balik Dia tidak mau solat Kau suruh solat Dia tidak mau Kau suruh taubat Dia tidak mau Maka ketika dia solat Jangan kau Ketika dia meninggal Jangan kau solati jenazahnya Imam Sapi itu berfatwa Tidak ada fatwa bilang Kalau dia tidak haji Jangan kau solati Kalau mati Solat Maka saudaraku yang pertama Kunci hari ini Perbaiki solat Yang kedua Adikku Ini banyak anak muda Saya lihat ini Senang saya di masjid ini Padakan Banyak anak muda Kalau sungan tuan tua Seperti tadi Yang sambutan Generasi selama Menjok Aman Tidak nakal Tidak Tidak lewat Kalau masih nakal Beliau Tidak nakal Aman beliau Aman Jadi kalau penghuni masjid Yang tua-tua seperti ini Wajar Bau kubur Nyoram Tapi ini Kodong yang kecil-kecil Begini Ini yang perlu Diselamatkan Karena inilah Masa depannya Makassar Inilah masa depannya Islam Maka ini Anak-anak kita ini Kalau kalian mau sukses Jangan kau cari muka Sama wali kota Tidak penting itu Wali kota Tidak nak suka Wali kota Tanam kau Hilang jabatannya Tidak ada masalah Buat dia Kalau benci kau gubernur Tanam kau Tunggu sampai jatuh Tidak ada masalahnya Kalau ganti gubernur Tapi kalau Allah yang benci kau Allah yang tidak senang Sama kamu Tutup hidupmu Makanya Caranya Kalau kau mau baik Pertama perbaiki sholatmu Rumus kedua Perbaiki hubunganmu Sama orang tuamu Cari Lihat itu orang-orang sukses Lihat maki Cari Salah satu Kalau kau tanya Salah satu itu Dia punya amal kebaikan Yang muliakan orang tuanya Bagaimana caranya Muliakan orang tua Ini adik-adikku ini Satu Jangan lalu kau lebih sopan Kau sama cowokmu Daripada bapakmu Itu anak-anak sekarang Kalau sama cowok Terserah kita Kita katakan Eeeh Baca Oh Dia bilang Kita jika Kalau Kalau Rido Makikak Ya aku lakukan Sekali 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 Nabi Nabi bicara lebih kasar bicaramu daripada orang tuamu. Jangan kau bicaramu lebih besar suaramu daripada ibu bapakmu. Tidak bakal itu kau bahagia. Quran sudah jelas mengajarkan. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia dalam pemeliharaan kamu berusia rumah sama kamu hidup sama kamu jangan kau berkata ah ah saja dilarang apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Ini banyak yang curhat sama saya. Ustaz eh kodong ini mamaku ketua tinggal di rumah Ustaz panrasu-rasuna Ustaz capek kuruski tengah malam minta dibelikan es krim kan ada yang kasihan begitu barusan sudah dikasih makan apabila lapar ku nak kasih makan belum pikir itu piringnya itu ujian kalau kau tabah menghadapi Allah tersenyum kepadamu kalau kau urus orang tuamu yang mulai pikun dan sakit-sakitan Allah senang sama kamu demi Allah saudaraku tidak semua Allah kasih pintu mengurus orang tuanya dengan baik tidak semua saya mau tomah muliakan bapakku mau tomah kodong bawai umroh mau tomah kasih mobil baik tapi Allah sudah mengambilnya lebih dulu sudah ada di alam kubur kata yang masih hidup orang tuamu itu pintu gampangnya masuk surga ini bapak-bapak nih jangan sampai adaki berdosa kepada ibu bapak karena takut sama istri tak adakah disini yang takut sama istrina ada ada adakah adakah dia bilang istriku istas jalluki kau ya istas takut kau sama istriku demi Allah saya tidak takut sama istriku cuma istriku yang tidak takut sama saya pak kalau ada istri mau beli baju orang tuata mau kirim orang tuata pembeli apa kurban langsung istri tak marah-marah dia bilang apakah itu nasangin bapak memaknu saja terus nurus kalau ada begitu kasih tau bilang kalau itu pikiranmu bulan depan ku bawa kau di kantor pegadilan agama ku carakan kau baik-baik ngomong kau begitu supaya dia tidak kurang ajar keluar mulutnya apa mau dia kita takuti untuk orang tuata kalau untuk pacar tak ya wajar nah lempar tapi ini untuk orang tuata dia kasih sekolah dia ajar hak-hak baik dia yang ajar ini salah ini benar dia yang kebesarkan kita lalu itu istri nah dapat sarjana memang kerja memang ada memang rumah tak dia datang lalu dia mau oh nah karena aduh ya ustaz mak jaluk nah ustaz kalau mak jaluk kalau kalau pecahkan piring pecahkan toko piring jangan kau mau diinterrogasi dikatakut-takut sama istri nah pecahkan piring satu pecahkan kau satu lusin kenapa piring boleh dibeli harga diri sebagai suami tidak boleh dinyai-nyai takdir yang takdir ini yang takut sama istri ayo adik-adik satu jangan bicaramu suaramu lebih keras dari ibu bapakmu dua patuhi perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan buka buku durratum nasihin sepuluh kewajiban anak kepada orang tua berbicara yang lembah-lembut ketika disuruh wajib selama tidak bertentangan dengan agama nak piko dulu situ nak belajar eh berdosa kau dua pelanggaranmu kalau kau tidak belajar kau tidak dapat ilmu yang kedua kau tidak belajar dosaku sama orang tuamu karena kau tidak ikuti perintahnya nak berhenti kau main game kalau kau tetap main game dua dosamu dosamu main game karena botol rokok sekarang anak-anak ade ade hebat itu terima telpon nak kasih begini telpon kita kan kalau terima telpon begini halo dia begini pak terima telpon halo sudah mikotransfer yang 2M enggak tahu ngasih cip-cip pak botol rokok kau tetap main game dosaku main game yang kedua kau dosa durhaka orang tuamu karena kau tidak mematuhi perintahnya nah tuh resep kedua baik-baik sama orang tua ustaz saya belum bisa belikan mobil kalau kau belum bisa belikan mobil orang tuamu jangan kau ganggu perasaannya saya amalkan saya rasakan dulu pak waktu saya sekolah kuliah kalau pulang sama itu adekku namanya Lukman sampai di kampung pertama aku buka dulu meja kuliah nasi saja isinya dengan kelapa muda yang sudah diparut dikasih garam dengan minyak kampung supaya duit nambuk tidak ada wang bapak ini saya bilang adekku sini jangan mau kau biar kau kasih tau membayar tidak dapat kuang kau kasih susah juga pikirannya orang tua pulang maki kita tumpah ruski diri tak di makasar kalau saya tidak bisa prinsipku kalau saya tidak bisa kasih uang bapakku paling tidak jangan kasih susah pikirannya coba sekarang anak-anak nah kasih susah pikirannya orang tuanya pikir apa nah kasih apa nah kasih apanya itu eh rapornya orang tuanya IP-nya berapa 1,1 4 cucu hidung baru gayaan apa pakai mi softflens gigi nanakawa pakai mi hape mahal prate apa itu STN apa itu GBHN gaya beken hasil nol tuh dua karena waktu terbatas yang ketiga hindari maksiat kalau mau kau sukses kalau mau kau sayang Allah selesaikan masamu Allah hindari maksiat sayang istri saya tanya ke dulu pak 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 halo pernah kiliat itu perempuan hamil pernah tuh susahan itu perempuan hamil kalau saya kalau lihat ke perempuan hamil kalau jalan itu setengah mati duduk saja itu pakai standar samping kalau kita kan jalan jadi kita mau duduk-duduk sembalan itu perempuan kalau hamil pernah kiliat itu perempuan hamil pernah lihat perempuan hamil tidur tengkurap pernah kiliat ini pak pernah sembilan bulan itu kodong gaya anak tidur gaya pas raposo itu sembilan bulan bos kita laki-laki satu bulan saja tidak tengkurap pusing yang kedua pernah lihat itu perempuan ibu-ibu kan siang melahirkan di sinetromo kita lihat ada perempuan melahirkan senyum keluar kau nak yang ketiga menyusui itu perempuan kalau menyusui kodong pasir apalagi kalau tumbuh gigi coba itulah sebabnya ketika nabi ditanya ya rasulullah setelah Allah dan rasulnya siapa saya taati apa kata nabi ibumu setelah itu siapa ya rasul ibumu setelah itu siapa ibumu setelah itu bapakmu ibu 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 bapak tiga ibu satu bapak salah paham misalnya ibu ibumu 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 bapakmu berarti tiga ibu satu bapak satu bapak tiga ibu eh otak nak kotor ngasih kepo digami dicerita ini kenapa disebut tiga kali karena ada tiga beban perempuan yang tidak bakal dipernah dirasakan laki-laki hamil melahirkan menyusui itu sebabnya maka disebut tiga nah sekarang itu susahnya sekarang bapak-bapak saya tanya siapa yang mengandung istri siapa ibunya siapa yang lahirkan istri ibunya siapa yang siapa yang susu-sus cerita ibunya sekarang siapa nak ikuti suaminah nak ikuti itu bapaknya kodongnya anda kampung di Sopeng nak tinggalkan sakit bapaknya sama ibunya nak bilang suaminya jami dulu nak jami pergi dulu deh ini anak tak lagi susah juga nak telpon itu kodong orang tuanya oh indah mak dampak dampak kasih melak dekat lisu tapi anakku kasih tesen itu apa nabi bilang ibunya eh nggak apa-apa nak sakit sehat urus rumah tanggamu jangan fikir bapakmu saya bisa urus saya waktu pertama terima gaji sebagai PNS saya belikan itu emas bapakku mamaku saya belikan gelang lalu saya bawa pulang saya kasih ibu saya nabi bilang bapakku eh saya masih bisa ngkosi mamakmu itu gajimu bawa kau pulang nikmati sendiri itu hasil jeripayamu selama ini coba itu orang tua kalau di telpon itu tidak pernah merasa nabi bilang susah anak hidup nggak selalu kita yakinkan bahwa jangan kau pernah pikirkan saya di orang tua kamu di kampung pikir maku dirimu kami bisa urus di kampung ini itulah orang tua maka adik-adik kalau mau sukses muliakan orang tua hindari maksiat muliakan istri lihat kodong istri tak di luar lihat kodong tinggalkan orang tua di kampung ikut sama suaminya meskipun suaminya tukar tipu berapa banyak perempuan yang curhat sama saya yang pernah paling mengiris hati saya waktu perempuan curhat penyakit kanker ustaz saya ini kasihan diponis kanker kita tahu orang kalau stress ustaz makin berat penyakit makin cepat itu kanker menyebar bagaimana saya tidak stress ustaz saya dapat suamiku selingkuh nak bawa ke rumah nak bawa ke rumah itu perempuan selingkuhannya saya berusaha merahsiakan ke anakku mau kak minta cerai belum tentu cerai menyelesaikan masalah buat saya mau kak tinggal bertahan seperti ini sakit kak makin sakit hati kak makin hancur badanku coba bayangkan itulah perempuan maka bapak-bapak bukan laki-laki terhormat bagi mereka yang menghina istrinya tapi cerewek istriku sabar kak itu mijodohmu siapa kak suruh pilih nabi bilang baik dulu kau salah kenapa baik dulu sekarang menjadi tidak baik berarti kau gagal diri istrimu baik dulu sebelum senikai berarti bapaknya sudah diri dengan baik itu anaknya kamu yang gagal diri anaknya orang dan ingat pak kalau istri tidak solat istri dipakai jilbab istri tidak puasa bapak nanti dicari di akhirat sebagai suaminya mana ini suaminya ini kenapa bisa istrinya tidak pakai jilbab kenapa bisa istrinya tidak ganti puasanya kenapa bisa istrinya tidak puasa kenapa bisa istrinya tidak pakai jilbab tidak solat mana suaminya makanya jangan ku selalu berpikiran pak satu saja setengah mati kau ditanya nanti maka kau juga ini jantung kau cererot kau ditanggung kau ini dunia yang keempat karena waktu yang sangat terbatas keempat kalau kalian mau sukses dalam menghadapi pandemi ini satu diantaranya resepnya bayar kau sakat sedekah sakat sedekah tolak balah coba coba maki ada enggak orang yang susah hidupnya gara-gara rajin sedekah coba ibu-ibu kita lihat ini kenapa kasih yang ini daganganku nah susah gulung tikar lama-lama ini karena kau malas sedekah bersedekah ingat eh ibu ingat biasa akal tak bilang begini bagaimana kita mau bersedekah nah kita juga susah sedekah jangan kau pakai akal pakai iman akal bilang bagaimana kau mau bersedekah nah kita saja ini susah uang itu akal tapi rejeki demi Allah jangan kau pakai akal rejeki itu rahasia Allah pakai iman keyakinan itu orang yakin orang tidak pernah ragu soal dunia telur rahasian aku ngalah tala dena wadimu campuruki tiga rahasia Allah tidak boleh kau campuri biar kau tinggi sekolahmu biar kau tinggi jabatanmu jangan kau campuri rahasia Allah apa itu satu ajal biar hebat kau punya kuasa banyak duitmu tiba ajalmu mati kau dua apa lagi jodoh biar kau pacaran 10 tahun bukan jodohmu lain kau nikahi pacaran 4 tahun tidak nikah-nikah putus pacaran sama orang lain baru satu minggu nikah ditangkap ditangkap sama Satpol PP jodoh jodoh orang bos rahasia Allah yang ketiga rejeki jangan mau kau kalkulator makin mengkalkulator itu penghasilanmu makin susah rejekimu kenapa kau sangka buruk kepada Allah 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 Maha Kaya kan biasa kita tidak mau bersedekah karena kita bilang apa bagaimana bulan depan kamu yakin masih hidup bulan depan kamu yakin Allah tidak kasih kau rejeki bersedekahkan bulan depan Allah Maha Kaya yang Allah tidak mau kalau kau tinggal di masjid berdoa tidak mau kau bekerja harus ada sumbernya ada sebabnya masuknya itu rejeki Ya Allah bukakan pintu rejekiku Ya Allah tambahkan rezekiku tapi tidak pernah kau bekerja memangnya ini dunia film karton tiba-tiba datang orang jatuh hei hei tidak mungkin bekerja bekerja itu bisa jadi kau sambungkan silaturahim bekerja itu bisa jadi kau bantu tetanggamu hari ini tidak nak kasih kau tiba-tiba bulan depan bapak rejeki nak kasih kau sedekalah bayar sakat keluarkan sedekah tolak bala kata Nabi siapa yang mau dipanjangkan umurnya dimurahkan rejekinya tertolak dari bencana maka hendaklah dia bersedekah bersedekah maka ibu-ibu mulai pekan ini hari Jumat ibu hari Jumat kirim maki uang kecelengan kasih suami tak pak ada jitu celengan untuk di masjid ada jiuang kita bawa ada jiu ini saya juga ini coba diamalkan jangan cuma suami tak menyumbang ibu tidak pernah nanti suami tak masuk surga ibu masuk neraka adik-adik belajar kau bersedekah di masjid meskipun cuma seratus perak Allah tidak melihat berapa banyaknya tapi Allah melihat berapa kuat imanmu untuk bersedekah dan yakin Allah Maha Kaya ini empat rahasia coba diamalkan perbaiki sholat muliakan orang tua hindari maksiat muliakan istri bayar sakat dan sedekah kalau ini kita amalkan catat bagaimana perubahan hidup yang kita alami sudah mi kulakukan Ustadz kenapa Allah masih susah ini kurasa hidupku berapa lama mi dua bulan Ustadz baru di dua bulan itu Nabi Adam bisa sama istrinya berdoa kepada Allah supaya dipertemukan berapa lama dia berdoa baru dikabulkan dua milangan tahun 200 tahun baru Allah kabulkan Nabi Musa supaya diselamatkan Bani Israel berapa tahun baru dikabulkan 60 tahun lebih Nabi Sakarya minta anak ya Allah berikan saya anak usianya 21 tahun kapan dikabulkan usianya 80 tahun Nabi Muhammad berdoa supaya dipindahkan Qiblat berapa lama baru dikabulkan 18 bulan kata berdoa pagi mau mau dikasih besok sore nenek lupa tak baru kau pakai kepala talang dalam berdoa tentu ada sabar sabar kalau Allah kalau Allah tidak kasih berarti bukan itu yang baik contoh 2013 nakke ikut tonga pilkada masih ada timku kayaknya disini 5 suara di rumah datang serangan pajar ada hilang waktu itu saya kecewa kepada Allah ya Allah kenapa kasihan ini kau tidak kabulkan keinginanku saya cuma mau memberi contoh begini orang kalau jadi pejabat begini orang Islam kalau jadi pejabat kenapa kau tidak kabulkan kalah kau tidak kalah cuma yang menang lebih banyak suaranya belum tentu kalah saya tidak nyatakan kalah belum tentu dia lebih hebat dari saya cuma lebih banyak suaranya kenapa bisa nah sekarang saya baru tahu oh Alhamdulillah untung saya tidak menang waktu itu Allah kasih saya jawabannya sekarang untung coba saya jadi wakil wali kota waktu itu setengah mati hormat bayar tim sukses batu saya dulu padahal tidak dukung itu datang bawa proposal setengah mati hormat hormat datang gubernur siapa datang menteri siapa datang kapulu siapa datang presiden siapa 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 menjari ustaz semua pejabat hormat sama saya apa bos Allah kasih yang terbaik kemarin saya di medan dua menteri kucar ramai menteri BUMN saya bilang kenapa itu Pertamina anda bangkrut anda pernah kikmat cicin di SPBU pusing tidak ada tahu jawab bagaimana kalau Garuda bangkrut ya wajar biasa terbang kodong tas 10G penumpannya kalau SPBU mana ada orang ngutang kenapa bayar dulu start dari nol kita mulai dari nol saya tidak dari nol saya dari Sompeng cerama di depannya eh hormat coba saya jadi wali kota kapan di presa KPK di presa polisi di presa sekarang kucar ramai polisi jantung kau lawan itu polisi bos susah hidupmu kalau kau musuhi polisi carikan kau pasal ajakkan kau apa salah aku pak tunggu dulu baru aku carikan kau ini makanya polisi juga jangan musuhi ulama karena kalau kau mati siapa kapani kau kapolres ku naupah maka yang baik ulama doakan polisi menjadi polisi yang baik polisi lindungi ulama kita bersinergi kerjasama membangun NKRI nah ibu bapak saudara-saudara sekalian terakhir sekali terakhir saya mau tanya dan tolong dijawab yang bisa jawab saya kasih hadiah ya pertanyaannya kalau saya bilang saya tidak makan jawab kalau saya bilang saya tidak makan apa artinya angkat tangan angkat tangan jangan langsung jawab angkat tangan apa dia saya tidak makan angkat tangan mana itu hadiahnya sebentar di rumahnya Pak Sakir aku kasih hadiah kau dulu saya tidak makan apa artinya lapar satu cocok kira-kira bapak saya tidak makan apa artinya lagi kenyang dua siapa lagi saya tidak makan apa artinya tidak nafsu nafsu makan nafsu mangkat 洒 Yang baju di sana. Saya tidak makan, apa artinya? Lagi puasa. Saya tidak makan, apa artinya? Puasa saman tadi. Tidak ada yang mau dimakan. Tidak suka. Cocok semua itu, baru satu kalimat. Saya tidak makan. Apa artinya? Bisa jadi haram. Saya tidak makan, bisa jadi saya puasa. Saya tidak makan, bisa jadi saya tidak suka. Saya tidak makan, bisa jadi saya kenyang. Saya tidak makan, bisa jadi saya alergi. Saya tidak makan, bisa jadi... Tidak lapar. Tidak lapar. Tidak lapar, sama jika nyambus. Nah, apa maknanya? Adik-adik yang baru belajar agama, jangan kamu kaku dalam melihat dan menyaksikan sebuah ceramah. Apalagi kalau kau lihat teks-teks hadis. Jangan kau cuma lihat kalimatnya, tapi cari kau sarahannya, pembahasannya. Kan sekarang ini banyak anak-anak kodong, radikal ki dalam beragama. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Contoh, yang doa bersama selesai sholat jamaah. Itu mi ada yang bilang itu Nabi tidak pernah lakukan. Itu sesat. Yang kau bilang sesat, bilang kau saja. Memang Nabi tidak lakukan, tapi kalau mau kau lakukan, leku kan mi. Yang kau bilang orang sesat, sesat ke itu kan masuk neraka, bos. Masa gara-gara doa bersama ki masuk neraka? Nenekmu punya neraka. Ada juga yang begitu. Maka yang baik, kalau kau tidak setuju sama itu orang, begini mi tadi, kenapa ada perbedaan pendapat? Karena beda-beda ulama menafsirkan itu hadis. Itu saja tadi, saya tidak makan. Berapa artinya? Coba, itu sudah berapa artinya? Apalah, kenapa dulu hadis tidak sama semua maknanya? Apalagi masalah-masalah pikir, buka, hukum, itu makanya beda ulama menafsirkan, makanya disebut Imam Masyab. Kenapa berbeda mereka? Karena tulisannya yang dilihat, tidak ada videonya, tidak ada fotonya. Maka memaknai sebuah kalimat, perlu ilmu balaga, ilmu tata bahasa. Maka jangan kau kaku, belajar agama. Sekarang anak-anak kau baru baca buku, satu suka, nasuka ustaz, enggak nasuka, mei ustaz yang lain. Lebih banyak ustaz kau dengar, lebih banyak buku kau baca, lebih luas wawasanmu. Namanya lebih luas wawasan, maka kita insya Allah lebih banyak kita lihat. Jangan kau seperti pepatah mengatakan, apa itu? Pakai kacamata kuda. Apa itu kacamata kuda? Lihat itu kalau kacamata kuda, kalau di sini tahu, enggak bisa ke sana. Itu saja yang lihat terus. Ada kayu di sini, dia bilang tidak ada. Bukan tidak ada. Begitu mestinya adik-adik belajar agama. Contoh lagi, ayat, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu ayat itu. Tapi kalau kau tidak baca sejarahnya, yang disebut asbabun nusul, kalau kau tidak pelajari pembahasan dari ulama, maka salah. Pasti salah. Tidak ada paksaan dalam agama. Pret. Salah ayat, kuntu. Apa maknanya? Selesai kita dengar ceramahku ini, kalau ada yang kita dengar pendapat ulama, bukan berarti pendapat itu salah, tetapi dia punya sudut pandang yang berbeda dengan saya. Bisa jadi dia yang benar, pun bisa jadi dia yang salah, saya yang benar. Sebaliknya, bisa jadi saya salah, dia yang benar. Maka dalam beragama, apalagi kalau berkaitan hukum, Allah tidak akan tanyaku, dua tambah dua sama dengan berapa? Berapa? Empat. Bukan itu pertanyaannya Allah nanti. Tapi Allah akan tanya kamu, empat itu kamu dapat dari mana? Kalau dua tambah dua sama dengan berapa? Jawabannya cuma satu. Apa? Empat. Tapi kalau Allah berkata, empat kamu dapat dari mana? Bisa jadi dua tambah dua. Bisa jadi tiga tambah satu. Bisa jadi lima kurang satu. Itu semua yang penting jawabannya empat. Itulah Umair Rahma berkata, banyak jalan menuju sorga. Itu enaknya itu lagu-lagu juran dulu. Umair Rahma. Nak kini fans berat sama Umair Rahma. Bagus kita uang lagunya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Baru begadang lagi. Tapi kalau pergi aku begadang online 24 jam berintim aku. Duh, lagu-lagu yang Rahma bagus-bagus. Kak Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Inilah makna kenapa saya sampaikan. Saya tidak makan. Maknanya banyak. Artinya kalau Bapak dengar ceramah orang. Silahkan simak. Tanya kalau ada yang tidak sepakat. Sudah dijelaskan tapi belum masuk akal. Tanya Ustadz yang lain. Kalau dia berbeda. Banyak-banyak kita tahu. Sudah dapat banyak beberapa jawaban. Ambil jawaban yang cocok. Dan rasanya hati nurani kita pas. Amalkan tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Saya sampai di masjid ini senang sekali. Meskipun kecil tapi nyaman. Terutama sound systemnya. Alhamdulillah. Baik kita tahu. Kalau sound system baik. Cerama biar 2 jam kulayani. Tapi kalau sound systemnya. Baru 5 menit. Alhamdulillah ya. Nah meskipun masjid kita. Kata Pak Sakir tadi. Ini Ustadz. Lorong-lorong jika donk got-got dijadikan masjid. Allah tidak melihat lorong dan got-gotnya. Tapi Allah lihat. Makmur atau tidak. Bersyukurki kalau di dekat rumah tak ada masjid. Coba lihat. Kalau ada masjid anak-anak tak datang ke masjid tau. Maka panitia juga. Jangan juga usir itu anak-anak. Kalau ribu di masjid. Namanya anak-anak. Baku kejar di biar nih. Yang salah itu kalau Pak Sakir baku kejar sama ketua panitia. Kalau anak-anak. Namanya juga anak-anak pasam nih. Biar nih kalau anak-anak masih mau datang ke masjid.